Intro Sekarang saya berada di rumah tradisional Bali di kawasan desa Batuan, Kabupaten Gianyar, Bali. Beliau ini pemilik dari rumah tradisional Bali ini, anak agung, gede, rake. Jadi beliau ini sudah 4 generasi menetap drinking ya? Sudah 4 generasi tinggal di sini. Di sini banyak ada pohon jake, pohon jake, pohon bunut. Belum jalan-jalan, jadi masih di tengah alas nih, alas nih, di tengah hutan lah posisi rumah ini. Tapi tetap Niki masih tetap Niki, tapi seperti Niki aja gitu nge, tidak terlalu di renov besar-besar gitu nge. Niki tembok-temboknya juga masih seperti dulu. Paling yang di renovasi itu biasanya sih atapnya sedikit-sedikit. Atap kan pasti nih, kalau tembok ini udah puluhan tahun masih tetap berdiri. Itu struktur bangunan Bali, jadi udah puluhan tahun, tetap kuat dia. Gitu yang mau ling-ling demu nih, ingat-ingat. Nah ini dapurnya. Ini dapurnya, itu bisa dilihat ya ininya masih, masih tradisional ini masih pakai kayu bakar. Ini bahkan kompornya masih bata begini. Jadi kalau masak nasi pakai kompor ini pakai kayu bakar tuh dijamin nasinya jadinya lebih pulen dan lebih ada aroma-aroma dari kayu bakarnya. Dan sehat ini masih tradisional dapurnya. Nah ini, ini wajib nih di rumah Bali tuh wajib punya pelihara anjing. Nah anjing tuh sebagai penjaga rumah. Nah kalau ini biasanya tempat untuk Membikin sesuatu biasanya disini. Jadi pemilik rumah tuh biasanya kalau bikin sesuatu Misalnya kayak kerajinan tangan atau bikin layang-layang tuh biasanya disini. Nah kalau ini bangunannya masih relatif baru. Jadi disini untuk anak-anak biasanya disini. Nah ini ada Nah kalau disini Tugu Penunggu Karang. Penunggu Karang ini yang halaman ini dibuatkan Tugu Penjaga ya. Ini Penunggu Karang. Ini tempat penyimpanan untuk sarana upacara juga. Jadi disini disimpan karena seperti ini kan dia tahan lama mungkin setelah 6 bulan atau pas hari raya-hari raya tertentu. Nanti dikeluarkan ke balai danginnya itu. Jadi untuk dipersembahkan kepada leluhur yang berada di Merajan. Nah kalau ini balai dajonya. Kita lihat ya balai dajonya. Ini kamar utama juga termasuk. Oke dan ini balai danginnya. Disini kalau upacara upacara adat disinilah ditaruh sarana-sarana upacaranya. Nah kalau ini disini Merajannya. Ini Merajan itu pura keluarga kecil. Keluarga di Bali itu namanya Merajannya. Disini ada Tugu-Tugunya. Tugu-Tugunya disini ada Padmo. Inilah kita meletakkan leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului. Jadi sudah dipacarai Ngaben. Terus ada upacara lagi satu. Fitroyatnya itu memukur. Roh suci yang itu diletakkan disini. Jadi kita sembahyang di Merajan ini. Kita sembahyang untuk leluhurnya kita orang Bali. Oke disini. Nah ini saya berada di halaman belakangnya ini. Ini ada sedikit ternak. Ini ternak ayam itu wajib ya di Bali. Ayam. Terus ini ayam jantan ini ya suaranya yang diutamakan. Ini kita lihat di belakangnya. Disini ada halaman sedikit kecil. Nah ini juga ada pohon-pohonnya. Kita di belakang Merajannya. Ini biasanya kalau di pekarangan rumah Bali itu. Ya banyak ada pohon. Terutama pohon bunga. Bunga-bunga. Karena bunga itu kan memang sebagai sarana upacara juga. Bunga, jambu, mangga itu biasanya ada disini. Pisang biasanya ada. Hampir setiap rumah di Bali itu pasti punya Jepun ini. Jadi memang bunga itu diambil untuk sarana persembahyangan. Biasanya pemilik rumah kalau zaman dulu kan ke sawah ternak berkebun. Dari pulang berkebun, dari sawah itu biasanya nongkrong di Bali ini. Istirahat lah sambil ngopi-ngopi disini. Ini juga untuk penyimpanan ini apa namanya payung-payung untuk sarana upacara juga. Nah kalau ini sumurnya, ini kan wajib kalau ada rumah itu kan sumber airnya dari sumur ini. Kalau zaman dulu kan belum ada namanya listrik, apalagi pompa air itu belum ada. Jadi masih pakai timba. Nah ini biasanya ditampung juga disini. Ini ada penampungan airnya juga biasanya. Nah ini juga sebab apa namanya, kentungan ini ya. Ini biasanya diletakkan di depan sini. Tapi ini sekarang ditaruh di belakang ini. Mungkin udah jarang dipakai ini. Ini kan ini untuk peringatan juga sih peringatan. Nah ini ruang cucinya disini. Di belakang ini ruang cucinya. Nah ini untuk kayu bakar disini. Ini zaman dulu belum ada minyak tanah atau gas apalagi. Ini masih pakai kayu bakar. Nah jadi rumah Bali itu pada dasarnya semuanya ada. Ada kebun buahnya, ada kebun tanaman bunga-bunganya untuk sarana upacara. Dan kalau babi ini biasanya dipelihara mulai dari kecil. Jadi setelah 6 bulan itu, babi itu biasanya dipotong untuk sarana upacara juga. Dan untuk keluarga besar. Setiap hari raya galungan biasanya. Oke teman-teman kalau mau mampir ke rumah tradisional asli Bali ini bisa datang aja langsung ke sini. Nanti ketemu dengan pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini memang langsung tinggal disini. Jadi rumah ini rumah tinggal ya bukan rumah kosong. Jadi masih ditempatin. Lokasinya ini di desa Batua 1, desa seni di Kabupaten Gianyar. Jadi kalau mau berwisata, edukasi, dengan keluarga bisa datang ke tempat ini. Jadi rumah ini memang masih hampir 70% itu masih seperti puluhan tahun yang lalu. Ini udah 4 generasi disini. Masih seperti inilah rumahnya. Jadi tidak terlalu ada renovasi yang besar. Jadi letaknya pun masih sama seperti puluhan tahun yang lalu. Dan kita harus mengapresiasi dengan pemilik dari rumah ini. Beliau yang tetap merestarikan rumah ini sampai dengan detik ini. Sehingga kita generasi sekarang itu masih bisa melihat dan merasakan auranya. Atau membayangkan bagaimana suasana puluhan tahun lalu di Bali. Jadi ya kurang lebih seperti inilah. Kita mau pamit sama beliau ini. Beliau ini termasuk yang mantap. Jadi masih melestarikan adat dan budaya Bali. Terima dari rumahnya. Suksmu sudah dikasih kesempatan bikin video di rumahnya beliau. Sampai ketemu. Oke sekian dulu video saya kali ini. Dari kawasan desa Batuan Kabupaten Gianyar, Bali. Terima kasih sudah menonton dan membaca deskripsi video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Rahayu.